Kembali bersama kami Pemirsa, selain komentar datang dari berbagai kalangan terkait viralnya video perusahaan kendaraan dinas dengan sengaja oleh Oknum Satpol PP Kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Pemko Padang Panjang akhirnya membentuk tim investigasi, kuda mengungkap motif apa yang mendasari dari perusahaan mobil dinas tersebut. Video perusahaan kendaraan dinas yang sengaja dilakukan oleh Oknum Satpol PP Kota Padang Panjang yang viral di media sosial menuai banyak komentar dari berbagai pihak. Di antaranya, kritikan datang dari Wali Kota Padang Panjang, Fadli Amrak, yang saat ini tengah menjalankan ibadah umroh di Tanah Suci. Fadli Imram menyampaikan permintaan maaf atas kegaduan akibat dari viralnya video perusahaan kendaraan plat merah tersebut. Kami sudah menintruksikan kepada sekretaris daerah untuk membentuk tim mencari fakta tentang apa yang menjadi sebab dan tentunya akibat dari perbuatan pelanggar yang merusak mobil dinas tadi. Yang ketiga, saya insya Allah akan memberikan hukuman yang tegas, yang sesuai tentunya dengan peraturan perundang-undangan supaya kegiatan atau peristiwa ini tidak terjadi lagi. Dari berita yang beredar, motif perusahaan mobil dinas diketahui untuk pengajuan klaim asuransi. Namun, ternyata mobil itu justru tidak terdapat sebagai kendaraan yang diasuransikan. Segegda Kota Padang Panjang Sony Budaya melalui Kadis Komenko Kota Padang Panjang antara saling menyampaikan Pemko akan membentuk tim investigasi guna mengungkap motif apa yang berdasari dari perusahaan mobil dinas tersebut. Memudahkan pemeriksaan terhadap kasat politik di Kota Padang Panjang, Bapak Albert Dewitra, untuk sementara beliau dibebas tugaskan dari jepatannya. Tujuannya ini untuk lebih memudahkan pemeriksaan klip tim pencahaya fakta. Sebelumnya, video perusahaan mobil dinas viral di media sosial dengan cara ditabrakan ke tiang gedung berkali-kali. Hal ini mengakibatkan bagian depan dan belakang mobil rusak. Aksi perusahaan tersebut disaksikan dan direkam oleh anggota SapoPB lainnya, namun tidak ada upaya pencegahan terhadap aksi tersebut. Dari Padang Panjang, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, Ayus melaporkan.